Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di vlog saya konten kali ini saya di Stasiun Ketak Cepat di hari Senin tanggal 12 Februari 2024 pukul 7 waktu di sebagian barat oke guys kita menuju tempat kedatangan dan keberangkatan oke selamat menonton dan selamat beraktivitas libur panjang ini 4 hari berturut-turut guys untuk di padarang dari jam 6 sampai jam 7 ini terus-terusan Pak Macet guys menuju arah tol padarang dan tetap berhati-hati menggunakan mobil dan motor kita langsung lihat ke atas bagaimana suasana di hari Senin ini ini Senin guys tuh pagi-pagi ada yang melakukan pekerjaan dan kepulangan wisata pulangan dari liburan panjang ini terakhir pengesan 3 untuk kereta api cepat nomor G102 selamat menikmati 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 lagi ngantar guys ini juga yang di peron utara peron ini juga penuh kita lihat ke bawah guys sambil kita keluar menuju kantor karena saya kan untuk YouTube ini sambilan tugas pokok saya ada di kantar guys nah ini penuh sekali penuh sekali ini walaupun hari Senin tetapi penuh sekali guys ini sebuah loncatan pembangunan prakereta api Indonesia itu maju guys kita dukung kalau nanti Jakarta Bandung Jogja Surabaya dibangun untuk kereta cepat ini guys ini penuh sekali dan banyak sekali yang datang ini ramai sekali Banyak sekali yang datang kita lihat bagaimana kondisi di bawah di pintu kedatangan nah ini juga budaya antri ini ini selalu diterapkan mau di Indomaret mau di tiketing dan sebagainya guys Oke kestu di pintu kedatangan juga ramai guys Hai tiap pantang terus baru 7 menit guys nah ini pintu kedatangan ini padahal Senin jam 7 lebih guys Hai ramai sekali guys sempet di pagi ini mudah-mudahan terhibur informasi ini di pagi dan penumpang kebis itu sudah terbagi tiga guys ada yang ke Pider ke kota Bandung ada yang ke Tegal keluar dengan kata cepat wisuh ada yang langsung ke sini ke Padarang Padarang juga bisa ke Kota Baru Hai Kelembang ke Bandung atau Kabupaten Bandung atau Cimahi banyak sekali yang datang pada pagi ini dan di belakang kita juga masih banyak guys karena memang Februari nih liburnya panjang sekali kemarin empat hari Kamis Jumat Sabtu Minggu sekarang Senin Selasa masuk kantor dan Rabunya kita libur lagi guys Hai ini banyak ibu-ibu yang bergaun kebaya bis mungkin ada acara mungkin dari kementerian Hai orang-orang wanita bis Hai dan ini banyak sekali yang datang di jemput dari kelihatannya mah ini ya ini menuju ke hal itu kebanyakan rumah ini juga bisa pakai satelbas kota baru dan sebagainya di situasi di luar guys kita akan tanya-tanya apakah bisa menjawab guys bu saya youtuber bagaimana rasanya naik kereta cepat enak enak begitu naik langsung turun ya Oke ya ini liburan Oh kerja Oke kan kemarin eh Kamis Jumat Sabtu Minggu libur ya nanti juga libur di Prabu Nah apakah setuju kalau Jakarta Bandung Yogyakarta Surabaya ada kereta cepat setuju banget ya iya 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 terima kasih dan enak ya Bu ya cepat biasa Jakarta dua jam sekarang 30 menit ijin masuk blog saya yang nanti channel nanti akan dilip saya tayangkan sebentar lagi dan dunia akan tahu bahwa ibu sudah naik kereta cepat oke 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 nanti bisa lihat-lihat ya oke makasih Bu ya selamat untuk bekerja dan beraktivitas di Bandung ini oke dan ini adalah salah satu kesaksian dari penumpang kita bahwa memang katanya enak sekali untuk kereta cepat ini oke guys kita akan menuju ke kantor dan kita sambilan dulu sambil menyelam air minum air gitu dari rumah sebentar 3 menit 4 menit ke kereta cepat langsung ke kantor sekitar 1 menit oke kita lanjut guys oke teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya selamat beraktivitas di hari Senin ini jangan lupa tanggal 14 Februari kita berbonong-bonong ke TPS untuk mencoblos pemilu 2024 awas jangan Goput karena Goput itu tidak baik oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati